Kabar tentang kondisi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur yang terlihat terbengkalai viral di Twitter sejak Rabu 19 Januari 2022. Kabar ini bermula dari video yang memperlihatkan kondisi terkini TMII. Dalam video yang diunggah oleh warganet memperlihatkan video kompilasi yang membandingkan kondisi TMII sebelum dengan sesudah dikelola pemerintah. Video berurasi 2 menit 20 detik itu diposting pada Rabu 19 Januari 2022 malam. Terlihat wahana air snow bay misalnya. Kolam renang tersohor di Jakarta itu kini tutup dan terbengkalai. Tak ada lagi kolam renang dengan air biru yang ada hanya genangan air berwarna kecoklatan dan ceceran daun-daun. Terlihat juga bagian atas bangunan museum telekomunikasi sudah jebol di beberapa sisi. Warna tembok museum pun sudah kusam dan compang-camping di sana-sini. Kondisi TMII yang tampak terbengkalai ini rupanya lantaran tengah proses revitalisasi untuk mendukung acara G20 mendatang. Hal ini dibenarkan Kepala Humas TMII Adi Widodo. Taman Wini Indonesia Indah merupakan destinasi wisata yang terletak di Jakarta Timur. Ruahnya sekitar 150 hektare atau 1,5 km persegi. Menurut laman resmi BUMN, kawasan TMII akan ditata mulai Januari 2022 ini guna mendukung acara G20. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!